Halo semua, balik lagi di channel gue Endo Kurniawan Jadi, video kali ini kita bakal ngekepoin mungkin ya KDKD Pro Player yang ada di Indonesia Dari TM NRK yang sekarang lagi NRK Hades ya Yang lagi naik down Sudah 2x juara 2 Di Upoint dan Gupei Arena Sayang banget ya, gak juara 1 Dan ada beberapa player dari EVOS Dan boss dan aura Buat kalian yang merasa jago Kalian harus lihat video ini sebagai patokan kalian Jika kalian ingin jadi pro player Oke, sebelumnya jangan lupa like video ini Subscribe dan share video ini Jika kalian ingin mengetahui KD Pro Player Dan kalian juga ingin tahu ID para pro player ini ya Beberapa pemain disini Gue bakal kasih tahu ID mereka Yang bisa kalian jadiin panutan mungkin Ternama 4 buat jadi top player di turnamen Kalau KD 2 itu mungkin bisa masih ya Turnamen-turnamen kecil bisa di juara 3 Ya, walaupun KD gak sebagai patokan skill Ada juga yang KD-nya mungkin 3 Tapi skill-nya bagus Atau 2 Atau 4 Tapi skill-nya bagus itu Gak selalu harus 5 atau 6 ya Jadi disini ya KD sebagai patokan dasar kalian buat masuk guild besar Dan masuk team e-sports sih Kebanyakan team e-sports atau guild besar Bakal matokin KD kalian harus 3 atau 2 atau 4 Semakin tinggi guild Semakin besar Kayak ada yang perlukan ya Kayak Nes Nes Indo Dung kemarin ada Gue liat Bannernya 3,2 Plus Statifikat turnamen Jadi buat kalian yang pengen jadi pro player Harus ngejar KD coy Oke langsung aja Kita udah basa-basi Selama disini Udah 3 menit coy Kita bakal langsung Kepoin Para ID pro player Kita liat KD Demek 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 juga penting KD Demek Rasha Headshot Buat jadi patokan kalian ya Kita langsung dari pertama Dari team RRQ Kita mulai dari Kapten terkuat di bumi Legal load Oke coy Buat kalian yang mau Kepoin Char nya legal load Ini dia ID nya ya 100 230 31 Ini legal load asli Di squad team T.RRQ T.RQ Ini berarti asli Levelnya 72 Dan itu bagus banget sih Dia season 1 sih Karena Dan ada cuma 8 digit Itu pasti season 1 Kita liat KD Disini kita bakal Cuma liat KD Ranked Saat ini Dan lifetime Kita liat Lifetime nya 5 coy Liat nih Legal load Kapten terkuat di bumi RRQ Hades Yang sekarang lagi naik down Cuy Persentase top tiering nya 43% Rasio KD 5,43 Dan itu bagus banget Disini ada Rater-rater damage nya 1500 Untuk lifetime Dengan rasio headshot 21% Itu Bagus sih Bagus banget lah Iyalah kapten terkuat di bumi Cuy Kita coba liat Ranked nya sekarang Udah main 400 match Banyak ya Lumayan Banyak sih ya Untuk sekelas RRQ RRQ Itu banyak ya 400 match Karena Mereka pasti Sama Sama turnamen ya Tapi masih Ranked nya masih main Sebenarnya 400 match Itu bagus banget sih Untuk ranked season ini Kedenya cuma 3,90 Karena ini pro player ya Jadi yang Dikejir itu Prestasi Tentu aja Dengan RRQ Dan headshot 33% Lumayan kecil sih Buat sekelas RRQ Legalot Mungkin dia gak Banyak solo squad Mungkin ya Karena kalau Player yang mainnya Solo squad Sama main squad Itu beda Ini Lagian dia Tiernya dia Amun 2 Jadi dia gak Nurunin rank Buat kayak Trick-trick Nurunin Eh Naikin KD Pake nurunin rank Dia gak Dia tetep Dia amun 2 Dengan KD 4 Karena mungkin Dia mainnya Solo squad Dan Mungkin ya Kayak turnamen Diselingi 1-2 Pertandingan Ya itu Dia adalah Kapten terkuat di bumi Tapi Langtemnya 5 Wah gak Sembarangan nih Legalot Kita lihat Team RRQ Yang lain Jadi Video kali ini Lebih banyak Membahas Team RRQ Selanjutnya adalah RRQ O'Connor Dari squad Nice Indo Ini asli Levelnya 70 Kalau gak salah Ini Player barunya Tapi aku gak Terlalu ngikutin Untuk RRQ EFOS Aku Team EFOS Hashtag EFOS Roar Untuk lifetime KDnya 4,7 Dengan damage 1300 Headshotnya Cuma 17% Ya itu Kayak Player standard dulu Dulu kan Gak main Headshot Dulu tuh Tembak badan Aja Semenjak Bisa Tau Yang namanya Direct shoot Itu baru Mulai banyak KD Headshot Tinggi Ini kayaknya KDnya bagus KDnya disini 5,58 Dengan Router dynamic 1500 Headshotnya 24% Standard Tracer Kalian harus Mencapai Statistik Segini Untuk jadi Pro player Minimal Patokan kalian 1500 Damage Dan KD 5 Atau 4 4 ke atas Lanjut 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 Ke Team RRQ Lainnya Mungkin Canzou Ini ID Coy Jangan lupa Selanjutnya LRQ Canzou Dari Team Squadnya Team RRQ Ini UID Kalian Bisa Cari Sendiri Levelnya 71 Disini Langsung Periksa Canzou Coy Canzou Dengan Lifetime Dia 5,2 Ini Rata-rata Tim RRQ Lifetem Kayaknya 5 Tadi 5 Rata-rata Damage 1400 Untuk Lifetime Dan Headshot 17% Bagus Banget Untuk Rank Sekarang Dia Cuma Main 200 Match Karena Mungkin Banyak Turnamen Dia Banyak Turnamen Jadi Mainnya Cuma 190 Match Dan Rata-rata Damagenya 1700 Dengan 33% Ini Pemain Tier Atas Untuk KD Buat Kalian Harus Ngincer KD Semakin Bagus Semakin So Shift Banyak Team Yang Lirik Apalagi Kalian Masih Mudah Kalian Bisa Banget Jadi Pro Pyer Dengan Statistik Kayak Gini Apalagi Mudah Jam Jam Kan Lanjut Ke Squad RRQ Selanjutnya Adalah RRQ Pac-Man Dari Dari Squad RRQ Disini UID Kalian Bisa Coba Cari Sendiri 14293 1170 Langsung Saja Lihat RRQ Pac-Man Disini Profilnya KD Left Temenya 6 6 6 Dengan Rata-rata Damage 1500 Dan Headshot 20% Ini Statisinya Paling Bagus Pac-Man Dengan Ranker Wah 7 Coy Dengan Rata-rata Damage 1800 Ini Mantap Dengan Ratio Shot 2,6 Pac-Man Kalau gak salah Pac-Man ini Raster Dari Team RRQ Tapi gak tau Aku gak terlalu Ngikutin RRQ Karena aku Sekali lagi Team EVOS Nanti ada Player EVOS Tapi Di terakhir Kita lanjut Ke Prince Of Headshot Oke Ini adalah Prince Of Headshot Yang bukan Cheater Ini Bukan Ikra Ini Prince Of Headshot Sebenernya Ini Onyx Tayo Sekarang Tim Onyx Lagi Banyak Rombakan Karena Gak tau Timnya Baru Coy Dan Sekarang Tayo Ada Di Tayo Kers Squadnya Sendiri Mungkin Sebelumnya Dia ada Di Mantap Kali MK MK Tayo Sekarang Ada Di Tayo Kers Disini KD Lifetime 5 Dengan Rata Dynamic 1406 Pressure Short Lifetime 50% Cuy Gila 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 Banget Tayo Ini Lifetime Level 70 Lifetem 50% Coy Untuk KD Ranked Si Tayo 4,7 Kayaknya Dia Udah Jarang Main Karena Mainnya Cuma 258 Match Disini Dengar Rata Dada Dada 1500 Coy Rasio Shortnya 69 Gila Gila Banget Ini Btw Ini Car Baru Car Baruku Coy Kita Beli Car Baru Car Yang Lama Udah Aku Jual Tapi Belum Laku 100 Ribu Gila Beli Mungkin Ya Oke Kita Lanjut Ke Pemain Lainnya Selanjutnya Adalah Player Yang Lagi Naik Down Juga Wonder Kid Dari Boss Esport Bocil Boss I'm God Wadaw Disini Dia Squad Infoker Bukan Infoker Mobile Level 72 Dan Lifetime 5,4 KD Rata Pro Player KD Lifetime 5 Minimal 4 Tapi Yang Dicari Harusnya Ranked Dia Disini Main Sudah 15.000 Match Coy Banyak Dengan Headshot 30% Ini Bagus Banget Karena Dia Masih Bocil Dia Main 700 Match Lumayan Banyak Buat Pemain Esport Yang Sering Turnamen Banyak Banget Disini Presentasi Top 3 Cuma 21% Tapi KD 5 Itu Bagus Banget Coy Kalau Dia Presentasi Top 3 30-40% KD 6-7 Coy Dia Presentasi Top 3 21% Tapi KD 5 Gila Lihat Aja Rata Dynamic 18,47 Dia Nggak Nyampah Main Coy 18 1800 Ya Maksudnya Kedangan Ratio Headshot 41% Dia Nih Wah Pantes Ngeri Ya Ngeri Banget I M G Cuy Dengan Status Kayak Gini Kalian Bisa Masuk Bus Esport Tapi Untuk Mencapai Statistik Seperti Ini Susah 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 Banget Nggak Gampang Oke Lanjut Ke Pemain Selanjutnya Selanjutnya Adalah Pemain Bekas Onyx Disini Aura Aura Amec Yang Baru Dibeli Aura Esport Menurutku Dia Salah Satu Raster Terbaik Di Kanca Free Fire Kayak Mr.05 Amec Dua Itu Isi Yang Gue Paling Ngeri Amec Sama Mr.05 Sementara Untuk Posisi Raster Mungkin Nantinya Bakal Disi I'm God Dan Banyak Tapi Sementara Ini Dua Raster Yang Sama Lord Sama Lord Tiga Sama Ini Onyx Amec Dari Aura Esport Di Squadnya Dia Adalah Goodboy Level 75 Dengan Lifetime Nya 7 Disini Top 3 Nya 42% Dan KD Nya 7,2 Cuy Raster Dynamic 1600 Untuk Lifetime Ini Lifetime Dan Rasio Headshot 20% Gila Sih 7 Cuy Kalian Bisa Sampai Situ Sih Gila Ini Untuk KD Ranked Dia Main Lumayan Banyak 400 Match KD 8 8 8,15 Anjay Gila Dengan Rata-rata Damage Hampir 1900 Hampir 1895 Dengan Rasio Headshot 31,32% Wah Pantas Ngeri Coy Kalau di Turnamen Coy Ketelan Ketemu Jangan Turnamen Ya Ranked Mungkin Gemet Tertanya Kalian Kalau Maksud Iya Cuy Selanjutnya Salah Satu Shot Colour Terbaik Di Kancah Competitive Free Fire Yaitu Aura Deadly Yang Jelur Rotasinya Katanya Para Caster Dan Katanya Para Orang Orang Itu Jelur Rotasinya Sangat Bagus Dia Salah Satu Shot Colour Yang Paling Bagus Di Free Fire Indo Kita Langsung Saja Lihat Aura Deadly Yang Baru Dibeli Dari Onyx Jadi Pemain Onyx Dua Dibeli Oleh Aura Langsung Seorang Shot Colour Dan Raster Dibeli Coy Wunder Dibeli Mungkin Tayo Gak Mau Disini Squad 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 Good Boy Sama Seperti Amex Satu Squad Dengan Lifetime 6,92 Bagus Sama Kayak Amex Dengan Rater Damage 1698 Dan Ratio Headshot 17% Ngeri Ngeri Kemudian Ranked Dia Udah Main 400 Match Banyak Dengan Ratio KAD 6,23 Wah Bagus Sih Merih Susah Rater Damagenya Juga Besar 1768 Dengan Ratio Shot 23,34 Waduh Dengan Level Dikini Wah 76 Merih Banget Temen Gua Di Friendly Yang Level 76 Cuma Satu Yang KAD 5 Satu Doang Dengan Damage 1800 Cuma Satu Doang Ya Segitulah Ya Level Cuma Kabupaten Segitulah Oke Langsung Kita Mungkin Ke Playlist Berikutnya Selanjutnya Dari Evos Esports Dari Squad Ina Atau Indopride Ada Inastar Anak Guild Inastar Evos Street Ini Uid Bisa Kalian Cari 477 60 55 95 Evos Street Dengan Squad Inastar Pro Ini Lifetime 6,18 Cuy Dengan Datam X 1500 Dan Ratio 29% Waduh Salah Satu Support Evos Esports Dengan Pemain roster Barunya Yang Agak Menggila Mungkin Kurang Konsisten Tapi Selalu Masuk Turnamen Major Karena Evos Karena Evos Testek Tip Evos Kemudian KD Ranked Dia Main Cuma 138 Match Mungkin Sibuk Turnamen Dengan Rasio KD 6,2 Terjaga Sekali Dengan Rater Damage 1700 Dengan Headshot 41 Wow 41 Coy Itu Nembak Hampir 2x Headshot 2x 1x Headshot Coy Inastar Evos Street Kemudian Ke Kapten Evos Kapten Evos The next level Of Kapten Ini Adalah Sam 13 Dia baru Ganti Nick Jadi Preman Gang Cuy Ini Sam 13 Gue Jamin Sam 13 Asli Coy Kalian Bisa Lihat Di Ini ID Game 175635189 Dia Kapten Terkuat Dengan Gaya Main Yang Sangat Agresif Di Squad Inastar Pertama Lanjut Ke Statistiknya Dengan Rasio KD 5,6 Rater Damage 5500 Dengan Rasio 118 Tapi Main Di Turnamen Ngeri 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 Nga Obat Ini Rankednya Dia Season Banyak 300 Match Cuy Dengan KD 6,2 Cuy Tapi Rater Damagenya 1800 Jadi Ini Rater Damagenya Di Atas Rater Rantai Dengan Ratio 27% Itu Untuk Statistik Preman Gang Aka Sam 13 Kalian Bisa Kepoin Carnya Dan Untuk Evas Abu Dan Evas Mr. 05 Kita Ketemu Di Next Content Jadi Semangat Terus Buat Mencapai Statistik Itu Supaya Bisa Jadi Pemain Yang Mungkin Bisa Ditarik Esport Secara Individu Kalau Secara Tim Gak Bisa Secara Individu Kalau Secara Individu Gak Bisa Secara Tim Oke Segitu Video Semoga Terhibur See you Next Video Bye Bye Bye